Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Agung Setanugraha di Ngobrol Ilmiah Forum Studi Ilmiah. Dan di episode kedua ini, kita akan membahas tentang pengalaman seru menjadi keluarga besar fosil. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, yaitu anggota aktif di fosil. Dia sangat berprestasi, dia sudah memenangkan beberapa kegiatan, dan buktinya dia pernah mendapatkan medali emas di tingkat kejuaraan internasional, yaitu Widya Fatika Sari. Tolong dikenalkan dirinya lebih dalam. Hai, perenakan nama saya Widya Fatika Sari, biasa di Panggru WIDE, Angkatan 2019, anggota Departemen Media dan Informasi Forum Studi Ilmiah. Oke Widya, kita ngomong-ngomong tentang fosil dulu ya. Widya, Widya kenal fosil sejak kapan? Maksudnya, tahu fosil itu sejak kapan? Awalnya, tahu fosil itu pas mabah di salah satu kegiatan kampus, yaitu P2KMB. Terus itu, para kakak-kakak dari Forum Studi Ilmiah memperkenalkan fosil itu apa ke para mabah dari 2019. Waktu, kan, Widya itu mabah, dan di pikiran Widya itu, fosil itu bagaimana sih di dalam pikiran Widya itu? Awalnya sih, karena pernah dikenalkan fosil itu, apa ya, kayak lembaga yang penuh akan prestasi. Jelas, pasti dong. Kan, sebelum kita masuk, pasti ada alasan-alasan begitu, kenapa kita harus masuk ke fosil. Apa yang membuatmu bulat, dekatmu untuk masuk ke fosil begitu? Apa sih yang mendorongmu untuk masuk ke fosil? Apakah ingin berprestasi di dalamnya atau sebagainya? Banyak sih alasan, tapi dua alasan kuat itu, yang pertama, pas SMA, saya nggak pernah sama sekali berorganisasi, gitu. Terus, saya pengen masuk fosil itu karena, ya itu, pengen berorganisasi, mengenal organisasi itu seperti apa. Dan, yang alasan kedua itu, saya pengen berprestasi, gitu. Karena kan, kakak-kakak di fosil kan banyak prestasinya, gitu, siapa tau kecipratan, gitu, kan. Banyak banget prestasinya, siapa yang piala nggak. Wah, itu. Oke. Kan, setelah kita mau masuk fosil, kan ada namanya Camping Ilmiah, sistem rekrut dari forum studi ilmiah. Di pikiran Wida, Camping Ilmiah itu yang bagaimana sih, maksudnya, sebelum masuk ya, sebelum masuk di dalamnya, sebelum kita lakukan campingnya, di pikiranmu bagaimana? Tegang sih. Tegang ya? Saya nggak, nggak tahu, maksudnya, nggak ada gambaran sama sekali Camping Ilmiah itu akan seperti apa. Karena, ya, perekrutan dari lembaga lain kan, it sounds, apa, sangat menakutkan, tegang, gitu, tegang, gitu. Tapi, dari, pada saat kakak-kakaknya cerita, oh, maksudnya itu kekeluargaan, gitu, gitu. Benar-benar kekeluargaan. Jadi, kayak, adalah sedikit rasa tegangnya itu menurun, gitu. Tapi, ya, ya itu, karena kan belum dicoba, jadi pikirannya overthinking dan macam-macam, gitu. Waktu kak Wida ikut Camping Ilmiah, perasaannya gimana? Maksudnya, pas udah di dalam Camping Ilmiah ini, perasaannya gimana? Ay, seru sih. Seru, ya? Seru, kan? Coba bisa daftar dua kali. Daftar. Daftar lagi dong. Daftar lagi. Kalau di Camping Ilmiah, ngapain aja sih? Maksudnya, kegiatan-kegiatannya. Oh, rahasia, ya? Ya, makanya kalau mau tahu, masuk fosil. Camping Ilmiah. Tapi, mungkin masih diberikan pecah sedikit, ngapain sih di dalam situ, biar bisa ditewak-tewak sedikit, kan? Intinya sih, kita kayak bersentuhan langsung dengan masyarakat, gitu. Itu sih poin besarnya. Dan sebagai salah satu pelajaran besar juga, karena kan kita kan petanakan, gitu. Ada hubungannya dengan bersosialisasi dan penyuluhan juga, kan? Jadi, dengan adanya bersentuhan langsung dengan masyarakat di Camping Ilmiah ini, itu kayak, apa ya, pelajaran gitu untuk next-nya, bakalan bagaimana di mata kuliah-mata kuliah yang ada di petanakan. Waktu di Camping, punya ekspektasi nggak? Maksudnya, di dalam Camping itu? Itu? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada ekspektasi lebih, soalnya takut. Iya, iya. Takutnya ya sama-sama. Oke. Ngomongin di dalam Camping juga nih, kan pasti ada momen tuh. Yang ada yang menyenangkan, ada yang kurang menyenangkan juga. Dan momen yang menyenangkan dulu deh, kita bahas. Apa tuh Wide Fatih di dalam Camping? Yang paling nggak bisa dilupain oleh Wide Fatih Kasaare. Itu pas, apa ya, pas games sih. Games ya. Game itu yang sore-sore main game sama kakak-kak semua gitu. Jadi kayak satu tim kayak, waduh. Seru banget, seru banget sumpah. Oke, itu. Ekspektasi kita memang salah tentang ini. Awalnya tegang, ternyata seru banget. Tersenyum. Seru, abis. Abis. Oke. Iya, iya. Momen yang kurang menyenangkan begitu. Siapa tau pernah temannya waktu di tenda. Tendang ke Palawide waktu tidur. Atau apa. Sebenarnya saya sih yang paling menyenangkan itu di tenda. Enggak. Yang paling tidak menyenangkan itu pas saya sakit. Oh, iya. Di malam terakhir itu. Oh, iya, iya. Pas sebelum pengukuhan. Kan ada happen-happen gitu. Yang sangat seru itulah. Yang sangat seru itu. Tapi, gak bisa ikut. Karena sakit, jadi harus istirahat di rumah panitia. Tapi ya, banyak juga sih hal seru yang terjadi di rumah panitia. Ini kebanyakan yang serunya, ya. Daripada yang gak. Apa? Kan, Wida udah masuk WIA. Wida telah ikut camping. Dan otomatis udah masuk di keluarga besar Fosil. Kan awal kita di camping itu kan selalu dikatakan. Bila Fosil itu, dek, sistem kekeluargaan. Menurut saya, kekeluarganya itu benar-benar kekeluargaan sih. Karena di sebagian lembaga itu kan, kekeluarganya, ayo adek gabung ke kami. Kita itu berkekeluargaan. Tapi, kekeluarganya, kekeluarganya. Saya tidak pernah menemukan kekeluarga yang dikese begitu. Jadi... Apa itu keluarga? Ya, sebenarnya sih definisi keluarga harus di ngertiin dulu. Baru bisa diterapkan dalam suatu organisasi. Tapi kalau kekeluargaan di Fosil sih, benar-benar kekeluargaan gak ada yang senioritas. Gak ada apa-apa. Kita dari angkatan tua aja, kita masih bisa cerita-cerita bareng. Enggak penting sih, enggak terlalu penting. Kita selalu berkata, kak sama dia. Cuma kan, kita enggak enak begitu. Harus ada tetap respect ke orang yang lebih tua. Benar-benar kekeluargaan kan? Dari, oh kekeluargaan. Setelah di dalam Fosil, kan ada tuh. Kadang ekspektasi kita sebelum masuk Fosil. Ada enggak salah satu yang pandangan kamu di Fosil yang agak melenceng dari ekspektasimu begitu? Ada enggak? Sebenarnya, gini, prinsip hidup saya sebenarnya tidak terlalu banyak berekspektasi gitu. Takutnya kalau... Sakit hati. Sakitnya sakit hati, kalau enggak sesuai gitu. Iya, benar-benar banget. Jadi, dari awal memang tidak ada ekspektasi. Ekspektasi yang tinggi, oke. Ekspektasi yang tinggi. Jadi, let them surprise me gitu. Selama di Fosil, apa saja yang pernah kamu mendapatkan, Wida? Sebutkan semua prestasimu. Sebutkanlah ke calon-calon anggota Fosil kita. Oke. Apa yang saya dapet? Yang pernah Kak Kak Wida ikuti. Juara atau tidak pun ya. Tapi setidaknya lolos lah di sana. Yang pertama sih, sebenarnya, itu yang lomba kemarin. Yang I2SPO, Indonesia International Applied Science Olympia, yang di 2020. Kalau saya enggak ada niatan untuk ikut lomba sih. Karena saya takutnya kalau masuk di tim gitu, malah jadi beban gitu kan. Gitu sekali. Ya, enggak usahlah ikut. Tapi kenapa mau ikut gitu? Gara-gara, soalnya sih enggak pernah menantang diri gitu. Enggak pernah ikut lomba sebelumnya. Terus tiba-tiba diajak sama salah satu kakak di angkatan 2018. Siapa namanya? Kak Riat. Oke. Belum, Wida pintar bahasa Inggris enggak? Of course. Dikit. Wida tahu gitu kan. Oh iya, tunggu ya informasinya. Oke gitu. Terus ternyata, tiba-tiba bilang, kita mau penelitian. Oh iya penelitian. Saya kira cuma penelitian kayak mau buat jurnal apa kayak gitu kan. Taut-tautnya udah masuk di grup. Saya okein. Eh, kita lomba internasional yuk. Hah? Lomba internasional? Berarti harus presentasi dong. Aduh, ini gimana? Nanti takutnya gara-gara presentasi, gara-gara saya malah kalah gitu kan. Jadi kayak, apalagi yang saya temenin juga, Kak Riat, ya kan? Menanggung panggung pinnas gitu, gitu kan. MVP of course. Kak Asrula, Kak An, dan Kak Rini. Waduh. Four of them kayak kuda black horse-nya di fossil. Terus kamu masuk. Masuk, boom. Kucuk-kucuk-kucuk. Beuh, keti. Juara dong, emas. Iya, gold medal. Gila. Oke. Di akhir nih, Wida. Apa sih harapan kamu untuk para anggota baru fosil? Maksudnya harapan ke mereka lah yang ingin masuk ke fosil. Ada nggak mau disampaikan kepada mereka? Sebenarnya nggak ada sih yang serius-serius. Maksudnya forum studi ilmiah itu adalah tempat yang bagus untuk kalian belajar gitu. Betul banget. Mau secara, mau menjadi anggota organisatoris atau untuk orang-orang yang berprestasi di dalamnya itu, it's a good thing gitu. Apa, organisasi yang sangat tepat untuk kalian berkembang gitu. Apalagi di dalam kan kita semua berkeluargaan gitu. Sangat keluarga. Jadi ya itu. Bagus untuk berkembang di dalamnya. Oke Wida, kita masuk ke sesi dua. Yaitu kita akan menjawab dari QNA. Maaf. QNA. QNA dari teman-teman yang telah mau follow forum studi ilmiah. Sebelumnya, kalian udah pada follow akun IG Fosil nggak? Gue udah follow di bawah ini. Editor, tolong. Oke. Dan udah beberapa pertanyaan yang masuk di akun forum studi ilmiah. Dan hampir pertanyaan sama-sama. Dan mungkin kita akan hanya menjawab beberapa saja. Dari CAAEI. Game-nya online atau offline? Game-nya itu offline. Tapi kalau tahap... Tahap 1, tahap 2. Tahap 1-nya itu kan artikel ilmiah. Ya, of course itu online. Bisa dikumpulnya online. Terus ada tahap 2-nya itu tabung wancara. Itu semi offline. Is it? Ya. Bisa offline. Misal kendala di tempat atau apa kan. Bisa online. Untuk teman-teman yang jauh dari Makassar. Dari Ed Wahyunirini. Campingnya luring atau dari Kak? Oh kan tadi udah dijawab. Udah dijawab pakai. Sama. Dari Ed Andi Underscore Lingga Batari. Bagaimana keseruan di campingnya Kak? Wah ini nih. Tadi kan sudah dibahas dikit. Spoiler. Spoiler dikit. Spoiler. Tapi kalau menurut saya pribadi. Serunya itu sangat seru. Saking serunya. Saya secara pribadi. Kalau bisa 2 kali, kenapa tidak? Dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ed Eni Mulyani Underscore Adnan. Dimana tempat campingnya Min? Dan apa saja yang harus dibawa? Tempat campingnya masih rahasia. Rahasia. Nanti kalian tahu sendiri deh. Dan apa yang harus dibawa itu? Yang harus dibawa itu tentunya baju ganti. Tenda. Matras. Untuk tidur kan. Di tenda nanti ada batu. Nganceng. Apa lagi? Alat makan. Alat makan jangan lupa. Apa lagi? Apa ya? Alat mandi. Karena di sana kita mandi. Nggak mandi. Ya kamu nggak mandi. Oh mandi, mandi, mandi. Mandi, mandi. Astaga. Nah ini tidak sempat ya kamu pikirkan. Mandi, 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 mandi. Nggak, nggak. Mandi, ya mandi. Let's say mandi. Apa lagi? Maaf from briefing tadi. Maaf from briefing tadi. Maaf from briefing tadi. Maaf from briefing mandinya, oh my God. Apa lagi? Alat mandi. Oh, alat sholat juga. Alat sholat. Penting. Karena di sana kita. Di sana kita seru-seruan. Tapi jangan lupa kepada yang maha kuasa. Dan itu aja. Nanti kalau udah masuk ke fosil, mau daftar, nanti akan dikasih tau sendiri. Apa yang harus dibawa gitu. Lebih lengkapnya. Dari etla underscore wahyu, adakah jarit malamnya? Sangat-sangat tidak. Sangat-sangat tidak. Tidak ada. Setelah materi, langsung dikukuhkan. Tidak. Iya kak? Kan dua malam kan? Iya, dua malam. Yang malam pertamanya. Oh iya, iya, iya. Langsung tidur. Oh dikasih tidur bentar. Bangun. Eh, enggak. Kan tidurnya jam sekitar jam 1 atau jam 2 gitu. Terus bangunnya, ya udah bangun. Pergi sholat. Terus. Terus. Nama gini. Enggak. Jarit malam itu kan di akhir-akhir. Pas mau pengukuhan. I don't know banget. Oh, enggak tahu jarit malam ya? Enggak tahu. Dia enggak tahu jarit malam. Jadi jarit malam itu biasanya ke... Apa? Kita lakunya kan bergerombau. Terus dipos-pos. Mata tertutup. Hati tertutup. Kemunusian di... Hak kemunusian dihilangkan. Semuanya di sana dihilangkan. Kalau di Fosil enggak ada begitu? Enggak ada. Langsung. Waktu satu lama teri. Kakak Panditia bilang. Tutup matanya deh. Tutup matanya. Kita diarahkan ke satu lapangan. Dan... Disitulah. Digukuhkan kita sebagai anggota Fosil. Dan... Oke. Pertanyaan selanjutnya. Tadi... Sebenarnya sama sih pertanyaannya. Dari... Ini dari pertanyaan... Pak Dayeng Fadli. Untuk dosen. Kapan dan dimana dilaksanakan. Dan... Pertanyaan juga sama dari... Edful Kialen. Rencana dimana nanti campingnya. Kan tadi udah dibahas. Bilang rahasia. Tapi kalau... Kapannya. Udah ada 28 sampai 30 Mei 2021. Intinya siapkan aja deh. Bagi kalian. Sampai. Seru banget. Seru abis. Seru abis. Oke. Cuma itu yang... Bisa kita sampai. Karena... Tanya banyak. Tapi... Hampir sama. Pusing nanti. Kalau... Sama-sama kan. Kurang gitu. Oke. Buat teman-teman. Yang ingin masuk ke forum studi ilmiah. Bisa... Daftar. Di link yang ada di deskripsi. Q box. Iya. Di deskripsi. Kalau... Kalau ragu. Bertanya ke kami. Bertanya ke kami. Langsung ke Lepemulihaan. Karena di sana banyak kakak-kakak fosil yang stand-by. Yang stand-by. Dan... Kalau bisa sih. Kesana. Untuk lebih tahu sedikit tentang fosil sebelum masuk. Ya. Mungkin segitu ya. Ngobrol ilmiah kita hari ini. Episode kali ini. Dan saya Agung Setanugraha bersama Widya Fatika Sari. Berpikir dengan otak. Berkarya dengan penah. Berjaya dengan tindakan. Dadah. Sub indo by broth3rmax